Kitab Raja-Raja yang pertama, Pasal 3 Salomo memohon kebijaksanaan. Salomo telah membuat perjanjian dengan Fir'aun, Raja Mesir, dengan cara menikahi anak perempuannya. Salomo membawanya ke kota Daud. Ketika itu, Salomo sedang membangun istananya, Ba'id Tuhan, Tuhan. Dan tembok sekeliling Yerusalem. Rumah untuk memuliakan Tuhan belum selesai dibangun. Jadi, umat masih mempersembahkan kurban hewan di atas mezbah di tempat yang tinggi. Salomo menunjukkan bahwa ia mengasihi Tuhan dengan menjalankan semua ketentuan yang dipesankan ayahnya, Daud. Namun, dia masih melakukan persembahan kurban hewan dan kemenyan di tempat yang tinggi. Raja Salomo pergi ke Gibeon untuk memberikan persembahan, karena tempat itulah tempat tinggi yang paling penting. Dan disanalah diserahkan seribu kurban bakaran di atas mezbah. Tuhan hadir dalam mimpi Salomo malam itu sambil mengatakan, Mintalah yang engkau inginkan dari aku. Aku akan memberikannya kepadamu. Salomo menjawab, Ya Tuhan Allahku, Engkau sudah menetapkan aku menjadi raja pengganti ayahku. Tetapi, aku ini seperti seorang anak kecil yang belum mempunyai hikmat yang kuperlukan untuk melaksanakan yang harus kulakukan. Hambamu berada di tengah-tengah umat pilihanmu yang besar sekali jumlahnya. Terlalu banyak untuk dihitung. Oleh sebab itu, berikanlah kepada hambamu ini hikmat untuk dapat memerintah umat pilihanmu, supaya aku mampu membedakan yang baik dan yang jahat. Tanpa hikmat yang besar, tidak mungkin memerintah umat yang begitu banyak. Tuhan sangat senang mendengar permintaan Salomo. Jadi, berkatalah Allah kepadanya, Engkau tidak meminta umur panjang atau kekayaan bagi dirimu sendiri ataupun kematian bagi musuhmu. Engkau meminta hikmat untuk dapat mengadili perkara yang benar. Jadi, aku memberikan kepadamu yang kau minta. Aku akan membuat engkau bijaksana dan pandai. Aku membuat engkau lebih bijak daripada orang yang pernah ada. Atau orang yang akan hidup. Juga, untuk memberikan penghargaan kepadamu, aku memberikan kepadamu yang tidak engkau minta. Seumur hidupmu, engkau memiliki kekayaan dan hormat. Tidak ada raja-raja di dunia sebesar engkau. Dan jika engkau menjalani hidupmu sesuai dengan peraturan dan perintahku, seperti ayahmu, Daud, melakukannya, maka aku memberikan kepadamu umur panjang. Salomo terbangun. Dia tahu bahwa Allah telah berbicara kepadanya dalam mimpi. Dia kembali ke Yerusalem, berdiri di depan kota perjanjian Tuhan, dan mempersembahkan kurban bakaran, dan membuat kurban persekutuan baginya. Setelah itu, dia menyelenggarakan acara makan bersama semua pejabatnya yang menolongnya dalam pemerintahannya. Pada suatu hari, dua perempuan pelacur datang kepada Salomo meminta keputusan resmi. Salah seorang dari perempuan itu mengatakan, Tuhan, perempuan ini dan aku tinggal dalam satu rumah. Aku melahirkan anak sewaktu dia bersama aku. Tiga hari kemudian, perempuan ini juga melahirkan bayinya. Tidak ada orang lain tinggal bersama kami. Hanya kami berdua. Pada malam hari, perempuan ini tidur bersama bayinya. Bayi itu mati. Jadi, pada tengah malam, ia mengambil anakku dari tempat tidurku sementara aku tertidur. Ia membawanya ke tempat tidurnya, lalu meletakkan bayi yang mati itu ke tempat tidurku. Keesokan paginya, aku bangun dan bermaksud menyusui anakku. Ternyata, anak ini sudah mati. Kemudian aku mengamati secara cermat. Aku melihat, anak ini bukanlah anakku. Perempuan yang lain mengatakan, Tidak, anak yang hidup ini adalah anakku, dan yang mati itu anakmu. Perempuan pertama itu mengatakan, Bukan, anak yang mati itu anakmu, yang hidup anakku. Demikianlah mereka terus bertengkar di depan raja. Kemudian Raja Salomo mengatakan, Masing-masing kamu berkata bahwa yang hidup itu anakmu sendiri, dan masing-masing kamu berkata bahwa yang mati adalah anak perempuan yang lain. Kemudian Raja Salomo menyuruh hambanya untuk membawa sebuah pedang kepadanya. Ia berkata kepada para hambanya, Inilah yang akan kita lakukan. Potong dua lah anak yang hidup itu. Berikan kepada masing-masing setengah bayi. Perempuan kedua mengatakan, Baiklah, potong dua lah bayi itu. Maka tidak seorang pun dari kami memilikinya. Perempuan pertama, yang memang ibu yang sebenarnya, hatinya penuh kasih terhadap anaknya. Ia berkata kepada raja, Ya Tuhan, jangan bunuh bayi itu. Berikan saja dia kepadanya. Kemudian Raja Salomo mengatakan, Berhenti, jangan bunuh bayi itu. Berikan dia kepada perempuan yang pertama. Dialah ibu yang sesungguhnya. Orang Israel menghormati raja ketika mereka mendengar tentang keputusan itu. Mereka melihat bahwa dia mempunyai hikmat Allah untuk membuat keputusan yang tepat. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!